Ya, nggak mesti ya, kadang kita lihat musim juga, kadang satu bulan ya cuma keluar 50, 50 ekor, kadang 100, kadang 75. Dari total itu? Ya, dari total 250 pasang. Ya, namanya hobi, ya jam 10 kita harus mau ke kamar anakan untuk ngeloloh jam 10 malam, ya harus mau. Iya, kan saya loloh kan jam 6 pagi, jam 10, jam 2 siang, jam 6 sore, jam 10 malam, 5 kali, sehari 5 kali rutin. Jadi kalau misalnya saya ada acara keluarga misalnya, nginep di luar kota saya, istri saya, anak saya, kan nggak ada yang loloh, ya di bawah burungnya. Di bawah, di mobil lagi? Iya, di mobil. Iya, di bawah, di bawah masuk hotel, di bawah kemana-mana. Ya, harus seperti itu. Benar-benar hobi ini? Iya, tutup rapat, kasih serbuk dalamnya lah, anakannya di dalam, yaudah, dia udah hangat. Dari umur 3 hari sampai, ya keluar tumbuh buluh, hampir rapi, baru saya pindah ke klodok yang ada lubangnya. Jadi, lebih apa ya, lebih, lebih alami. Tidak, ya. Lebih nggak repot. Kalau lampu kan, cenderung repot ya. Kalau klodok aja kan, nggak repot. Yang penting tetap terah. Nah, sekarang, nggak mungkin anaknya saya jadi penyanyi pop kayak Gus Dayanti kan kemungkinannya 0,01%, ya no? Ya no? Tapi kalau anaknya Gus Dayanti, kemungkinan jadi penyanyi teman kan 99%, loh itu terah loh ya, bener-bener. Terah gimana bukung alam itu? Bukung alam, bener. Nah, orang di Facebook, orang di, selalu yang para sugi ngomong, yang penting perawatan kalau saya bilang, ya. Yang penting perang. Saya duduk di sini, untuk perang banyak. Nah, nanti anak-anak biasanya perusahaan. Ya, ada yang 2 juta, 3 juta, 2 juta. Kan banyak di sini. Cuma, tak jodohin kadang-kadang bukan sama. Terah, kadang ada yang tak jodohin sama trang, kadang ada yang udah. Nah, nanti anak-anaknya gambling, eh, dolar. Saudaranya tinggal. Yang nasional cuma dolar. Lainnya lagi. Lainnya lagi, malah nggak. Nggak ada apa-apa. Kira-kira, ya cuma seperti itu sebenarnya. Nggak, nggak perlu proses yang rumit lah. Intinya dibuat simpel.